Terima kasih telah menonton Kericuan terjadi saat pengunjuk rasa membakar ban bekas di depan kantor Bupati Batubara, Sumatera Utara Aparat berupaya memadamkan api namun dihalangi demonstran sehingga terjadi adu fisik Akibat bentrokan sejumlah massa dan aparat terluka Polisi berupaya melerai bentrokan antara massa dengan Satpol PP Demonstran menuntut Bupati segera mencopot Kepala Dinas Pendidikan Batubara Kepala Dinas Pendidikan Batubara diduga terlibat kasus korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS Dan penghutan liar dalam uji kompetensi guru sebesar 5 juta rupiah Massa juga meminta penegak hukum turun tangan memeriksa dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Batubara Demonstran mengancam jika tuntutan mereka tidak dikabulkan akan kembali berdemonstrasi dengan massa yang lebih banyak Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, INews melaporkan Puluhan warga Karangajar Lebak, Banten memilih kabur ke dalam kebun dan mengunci rapat pintu rumah Setelah mendengar kedatangan petugas medis berpakaian APD lengkap beserta TNI yang akan melakukan tes swab Puluhan warga ini memilih kabur dan bersembunyi di rumah kerabat lainnya Karena takut dites swab oleh petugas COVID-19 Sebelumnya beredar kabar akan adanya petugas dengan pakaian lengkap protokol kesehatan COVID-19 Dan akan memeriksa mereka satu persatu Warga takut menjalani tes swab karena akan terasa menyakitkan ketika sampel diambil dari hidung Dan jika hasil tes swab positif akan dibawa paksa ke rumah sakit Namun kenyataannya hanya ada dua petugas poskesmas yang datang ke rumah-rumah warga Untuk pengukuran tekanan darah dan gula darah Ketika sempat kebingungan mendapati kondisi kampung dalam keadaan sepi saat berkunjung Contohnya disangka warga itu dipemeriksa paksa Terus katanya dicolok hidungnya Pemeriksaan COVID-19 ya? Iya Tapi selama ini enggak ada kan Pak? Belum Ya selama ini sih enggak ada Ya jelas lah Itu kadang-kadang pada hari kemana Pak? Ya orang ada yang ke kebun, ada yang ngumpet di rumah Kedatangan petugas medis ini hanya memeriksa kesehatan warga secara rutin Guna menjaga penumpukan pasien di puskesmas Petugas berinisiatif mendatangi warga secara langsung untuk memeriksakan kondisi masyarakat Dan di Lebak Banten, Iskandar Nasution, INews melaporkan Keputusan Pemprov DKI Jakarta yang akan kembali menerapkan PSBB total menuai kontroversi Wali Kota Bogor, Bima Arya meminta Gubernur DKI Jakarta untuk berkoordinasi dengan pusat terkait penerapan pembatasan sosial berskala besar total Menurut Bima Arya, keputusan Anies Baswedan untuk kembali memperlakukan PSBB total belum jelas Berdasarkan pemaparan pada rapat antar kepala daerah, aturan PSBB total masih harus divinalisasi kembali untuk pelaksanaannya Sementara menurut Menteri Perindustrian, penerapan PSBB total di Jakarta akan mempengaruhi kinerja program substitusi impor Yang dicanangkan kementerian perindustrian sebesar 35% pada tahun 2022 Dari beberapa berita bahwa DKI kembali akan menerapkan PSBB ketat Dan ini tentu sedikit banyak akan kembali mempengaruhi kinerja dari industri manufaktur yang ada di Indonesia Apalagi kalau nanti diikuti oleh provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia yang kembali menerapkan PSBB yang ketat Kita melihat bahwa industri yang sudah melihat ini, kami khawatir nanti akan mendapat tekanan Tapi memang yang perlu juga kami sampaikan Bahwa bagi pemerintah, kesehatan masyarakat itu merupakan suatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar Dalam rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang Indonesia, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto juga mengakui jika PSBB menutup ruang gerak perdagangan dan perekonomian Indonesia Sebelumnya pada 9 September 2020, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan rencananya untuk kembali menerapkan PSBB di DKI Jakarta PSBB total akan diberlakukan merespon peningkatan jumlah kasus COVID-19 di Jakarta belakangan ini Tim Liputan AI News melaporkan Tetaplah bersama kami, kami akan kembali untuk anda saat lagi